Hai anak-anak Indonesia, jumpa lagi di channel Harini Art, menggambar bersama mudahan ini saya Fuki Salma. Kali ini juga ingin menunjukkan kepada kalian menggambar dengan tema hari ini. Kalian bebas menggunakan krayon apa saja, namun kali ini juga ingin menunjukkan kepada kalian menggunakan krayon karandas. Krayon karandas biasanya kita jumpai di romba menggambar anak-anak. Nah, krayon karandas ada dua macam, yaitu krayon karandas Neo 1 dan krayon karandas Neo 2. Neo 1 berfungsi untuk mendasari warna, sedangkan Neo 2 berfungsi untuk menghimpali di atas Neo 1, atau mempias, atau dengan teknik kering. Ada kesulitan tersendiri di saat menggunakan krayon Neo 1, karena krayon ini memiliki karakter yang keras. Untuk itu, anak-anak perlu sedikit menekan saat menggunakan Neo 1. Sedangkan Neo 2, karakternya adalah lebih, makanya kalian tidak perlu menekan dalam menggunakan Neo 2. Oke, agar lebih jelas, kalian saksikan tutorial menggambar karya kali ini ya. Oke, siapkan alat-alatnya, ayo! Terima kasih telah menonton! 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 Dan hasil menggambar menggunakan crayon kalandas Lebih menggilat, lebih tegas warnanya dan lebih halus Kalau kalian suka menggambar bersama Bunga Handini Di channel Handini Art Jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan Pemberitahuan untuk yang menggambar bunda yang berikutnya Oke, sampai disini dulu Daaah